Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seperti biasa, saya berharap mudah-mudahan kawan-kawan sekeluarga di sana dalam keadaan dan lindungan Allah SWT. Amin, amin, robbal alamin. Kawan-kawan yang saya muliakan, segera cek 5 benda ini di dompet Anda. Karena tanpa Anda sadari, 5 benda ini akan menguras atau akan memakan sifat duit dalam dompet Anda. Sehingga Anda akan kesulitan menerima uang dan kalaupun ada uang, Anda juga akan kesulitan untuk membeli sesuatu yang Anda inginkan. Sebenarnya, kalau kita bicara tentang duit, mau tidak mau kita harus bicara juga tentang goib. Karena datangnya duit itu sebenarnya juga secara goib. Tidak masuk di akal, tidak bisa dilogikakan, bahkan dikali-kalikan dengan apapun. Dia juga tidak bisa sama seperti yang kita kalikan itu. Definisinya begini, kawan-kawan. Yang paling enak itu mendapatkan duit secara goib itu adalah profesi dokter, kiai, atau pendukun yang buka praktek. Yang mengobatinya Allah. Yang menyembuhkan pasien itu Allah. Tapi yang terima duitnya dokter, kiai, atau pendukun. Kan tidak masuk akal itu. Atau goib. Nah, 5 benda yang saya sampaikan ini secara goib adalah benda-benda yang selama ini telah menguras atau memakan sifat duit dalam dompet Anda. Segera dicek. Sebab perkara ini hanya 1% saja mungkin orang-orang kita yang mengetahuinya. Benda yang pertama adalah segala rajah, asma, ayat-ayat suci yang sudah kadar luasa tersimpan dalam dompet Anda. Mengapa saya mengatakan ada rajah, asma, dan ayat-ayat yang sudah kadar luasa? Begini, kawan-kawan penjelasannya. Segala sesuatu yang dibuat oleh manusia itu ada kadar luasannya atau ada batasnya. Yang tidak berbatas atau unlimited itu hanyalah perbuatan Allah Ta'ala. Nah, asma, rajah, atau ayat-ayat tertentu yang tersimpan dalam dompet dengan tujuan tertentu pula adalah asma, rajah, dan ayat-ayat yang diambil dari Al-Quran. Dengan cara menuliskan kembali dengan tulisan tangan. Nah, tulisan tangan itu adalah perbuatan manusia. Dan setiap perbuatan manusia pasti ada batas atau kadar luasannya. Yang tidak berbatas atau unlimited itu hanyalah perbuatan Allah Ta'ala. Jadi, yang tidak ada kadar luasa atau batasnya adalah ayat-ayat suci yang tertulis di dalam Al-Quran. Sedangkan ayat-ayat suci Al-Quran yang ditulis kembali dengan tulisan tangan oleh manusia, maka kategorinya sudah menjadi buah tangan manusia. Nah, banyak yang tidak mengetahui bahwa rajah, asma, ayat-ayat suci Al-Quran yang ditulis kembali dengan tulisan tangan itu memiliki batas maksimal 4 bulan saja. Lebih dari 4 bulan, jika tidak diperbaharui kembali, maka huruf-huruf yang ditulis tangan berbentuk ayat-ayat suci Al-Quran itu akan kadar luasa atau basi. Nah, sifat basi atau sifat kadar luasa dari asma dan raja inilah yang memakan atau menguras sifat uang dalam dompet Anda. Mulai malam ini, segera Anda cek dompet Anda. Jika ada hal-hal semacam itu, maka segeralah Anda keluarkan dari dompet Anda dan letakkan di tempat yang baik. Karena rajah, asma, maupun ayat-ayat tertentu walaupun itu tulisan tangan, tetapi diambil dari Al-Quran. Jadi jangan dibuang sembarangan. Seharusnya, jika Anda mau menggunakan kembali asma, rajah, dan ayat-ayat suci itu sebagai ajiman ataupun pelarisan, maka Anda harus memperbaruinya kembali dengan cara menulis kembali tulisan tersebut beserta adat dan riadohnya seperti semula jadi Anda mendapatkannya atau menulisnya. Benda yang kedua adalah taik duit. Tidak banyak yang tahu apa itu taik duit. Penjelasannya begini kawan-kawan. Dompet kita itu kadang-kadang bertahun-tahun sudah kita pakai. Dari mulai uang yang baru dikeluarkan sampai uang yang baru lagi dikeluarkan pula dan uang yang lama itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, bekas-bekas daripada pergantian uang lama dengan uang baru itulah yang menempel pada dompet Anda. Karena bertahun-tahun sudah Anda pakai. Biasanya pada dasar dompet Anda itu ada semacam serbuk-serbuk kecil seperti tanah halus. Nah, itu yang dikenal sebagai taik duit. Taik duit ini jika terus berkerak-kerak dalam dompet Anda, maka sifat kotornya akan menyempitkan atau menguras dan memakan sifat uang baru yang masuk ke dompet Anda. Risikonya Anda sudah pasti tahu. Anda akan kepayahan mendapatkan uang. Kalaupun sudah dapat, Anda pun kepayahan untuk mendapatkan yang Anda inginkan dengan uang yang ada di dompet Anda itu. Benda yang ketiga yang harus segera Anda cek di dompet Anda adalah foto yang diletakkan secara terbalik. Banyak yang tidak menyadarinya bahkan posisi meletakkan foto dalam dompet itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah melintang atau membujur? Kawan-kawan yang saya muliakan, saya kasih penjelasan yang lebih logik. Ketika Anda membuka pintu rumah, maka yang terlihat langsung adalah posisi daripada kursi ruang tamu atau televisi. Sekarang coba Anda pikirkan, posisi daripada kursi ruang tamu atau televisi itu menghadap kemana dari rumah Anda? Nah, seperti apa layaknya posisi kursi dan TV tadi? Di dalam rumah Anda, maka seperti itulah layaknya foto yang Anda letakkan dalam dompet Anda. Foto seseorang yang diletakkan secara terbalik tentu saja memiliki sifat terbalik daripada fungsi sebenarnya dompet Anda tersebut. Jika dompet itu untuk menyimpan dan menerima uang, maka akan berbalik. Dompet itu akan menjadi menolak dan membuang uang. Ini kita bicara gue, bukan bicara ilmu marketing. Jadi mulai malam ini, cek segera. Jika ada foto yang terbalik dalam dompet Anda, maka segeralah Anda balikkan pada posisi yang sebenarnya. Lalu benda keempat yang harus segera Anda cek dalam dompet Anda, yang bisa menguras dan memakan sifat uang Anda adalah uang yang terlipat. Banyak di antara kita yang tidak menghiraukan perkara ini. Padahal uang yang terlipat itu menandakan sempitnya dompet Anda. Saya kasih gambaran lagi yang lebih logik. Orang yang punya rumah yang sangat sempit, boleh dikatakan RSSSSS begitu? Maka mau tidak mau, ketika duduk di ruang tamu pun harus melipat kaki. Apalagi berbareng di kamar tidur. Mungkin entah berapa kali belipat-lipat kaki itu. Kenapa harus dilipat? Karena ruangan rumahnya yang sangat sempit dan kecil. Sementara dompet itu adalah rumah bagi duit. Jika ada selempar duit yang tanpa sengaja Anda lipat, Maka sama saja rumah yang ditempat di duit itu adalah rumah yang RSSSSS. Rumah yang sangat-sangat-sangat-sangat sempit sehingga sulit bersenggama. Saking sempitnya. Jadi segera cek dompet Anda. Jika ada yang berlipat duitnya, segera Anda luruskan kembali. Dan benda yang kelima yang harus segera Anda cek di dompet Anda adalah benda yang biasa. Dibawa kemana-mana oleh kaum ibu-ibu. Yaitu segala sesuatu tulisan yang sudah tidak laku lagi. Biasanya ini sering dilakukan oleh kaum ibu-ibu. Ibu-ibu kalau belanja, struk belanjanya itu langsung disimpan di dompet. Belanjanya hari ini sampai 3 tahun kemudian, struk belanja itu masih ada di dompetnya. Padahal tulisan itu sudah tidak berlaku lagi. Sipat tidak berlakunya struk belanja itu yang disimpan dalam dompet kita akan menyebabkan dompet kita itu tidak laku di kalangan uang. Yang menyebabkan tentu saja. Sangat sulit sekali untuk mengenal uang. Apalagi untuk mendapatkan uang. Begitulah 5 benda yang harus segera Anda cek di dompet Anda. Menurut-mudahan pengetahuan ini ada manfaatnya. Walau alam bisawab, minta ampun maaf jika tersilap kata. Tersilat lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.